Halo sahabat PU, selamat datang di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah, renovasi rumah, serta teknologi bangunan. Tidak bosan-bosannya saya akan kembali membahas tentang plat dak lantai dengan menggunakan bondek dan juga Wermes. Kebetulan proyek kami sudah selesai sahabat PU, dan ini adalah hasilnya. Kami menerapkan sistem pengecoran plat dak bondek dengan mengecor baloknya terlebih dahulu, kemudian baru plat dak lantainya. Nah hasilnya adalah seperti ini sahabat PU, ini adalah balok beton bertulang, kemudian di atasnya yang ini terlihat banget sambungannya, ini adalah plat dak lantai dengan menggunakan bondek dan juga Wermes, tebalnya 12 cm sahabat PU. Kemudian saya akan menunjukkan sisi satunya lagi. Nah di sebelah sini, ini baloknya, ya kemudian di atasnya ini plat dak lantainya. Untuk konstruksi di atasnya bisa langsung dipasang bataringan seperti ini, ya. Dan bataringan ini sedang dilakukan pekerjaan plastrannya, sebentar lagi juga selesai sahabat PU plastrannya. untuk bahasan kali ini kita berfokus pada balok dan juga konstruksi plat dak lantai 2 dengan menggunakan bondek. Nah ini sahabat PU, ini adalah balok gantung ya, yang mana dari titik ini, tumpuan 1 ke tumpuan yang nomor 2 ini, itu jaraknya adalah 3 meter, ya. Sama halnya dengan yang di sebelah sini sahabat PU, ini kolom nih sahabat PU, ini. Kemudian di ujung sini juga kolom ya. jarak kolom 1 dengan kolom 2, itu adalah 3 meter, ya. Kemudian berapa ukuran balok yang kami terapkan di proyek ini? Nah untuk lebarnya ya, ini sahabat PU, lebarnya dari sini sampai ke sini itu 15 cm, ya. Kemudian tingginya, tinggi baloknya, ya. tinggi baloknya sahabat PU, dari sini menuju ke atas itu 30 cm. Kemudian balok kami itu berukuran memiliki jarak bentang 3 meter x 3 meter, ya. Nah, itu kan jaraknya sama, Pak Nugroho. Bagaimana untuk mengatur bondeknya? Seperti itu. Sementara kita ketahui bahwa aturan pemasangan bondek itu adalah diarahkan ke bentang terpendek, ya. Tetapi jika kasusnya bentang baloknya sama saja, misalnya ini adalah 3 meter, dan ini adalah 3 meter, ya silahkan sahabat PU pilih mau diarahkan ke sebelah mana. Untuk proyek kali ini saya memilih diarahkan ke sebelah sini, kanan dan kiri rumah. Di depan itu adalah tampak depan, kemudian saya mengarahkan plat bondeknya ke arah kiri dan ke kanan rumah, ya. Kemudian saya akan turun ya, sahabat PU, ya. Tadi itu saya sedang berdiri di atas tangga, ya. Nah, ini sahabat PU. Jadi, grid kolom kami, ya. Satu, dua, tiga, sebelah sini, empat di sini, itu adalah masing-masing 3 meter. Kemudian balok kami otomatis juga memiliki jarak 3 meter, ya. Nah, dan ini adalah konstruksi bondek kami yang kami letakkan arah ke kiri menuju ke kanan, ya. Seperti ini. Kemudian pada saat pengecoran kemarin, saya membuat sebuah gelagar, ya. Dari ujung sebelah sini, menuju ke sini, ya. Kemudian kita kasih satu tiang penyangga di tengah. Nah, itu sudah cukup untuk melakukan pengecoran dengan menggunakan bondek bentang 3 meter, ya, sahabat PU, ya. Nah, kemudian sambungannya seperti apa, sih? Sambungan balok dengan bondek. Seperti ini, sahabat PU. Ini balok, ya. Kemudian ini adalah plat bondeknya. Nah, lalu bagaimana dengan celah-celah yang ada di bawahnya? Ya, celah-celah ini tertutup oleh corcoran plat dak lantai pada sisi sebelah sana, ya, sahabat PU, ya. Dan perlu sahabat PU ketahui dan diingat bahwa balok-balok ini itu tertumpu pada kolom, ya. Bukan pada dinding ini. Jadi tidak ada kaitannya antara balok dengan dinding. Yang menyangga beban dari plat dak lantai itu adalah balok dan juga kolom. Kemudian diteruskan ke fondasi yang ada di bawahnya, ya. Seperti itu, sahabat PU. Nah, kebetulan yang warna kuning ini adalah dinding yang lama. Kemudian ini adalah pasangan bataringan. Karena kami menaikkan elevasi plafon di lantai satu ini. Kami menambah tinggi kolom, ya, sedemikian rupa. Kemudian kami menambah volume pasangan dinding batang di sebelah sini. Ini kita pasangnya belakangan, sahabat PU. Nanti kita akan placer aci, kita sambung ke placer acian dinding yang lama. Nah, kemudian ini adalah tangga yang terbuat dari beton bertulang. Saya sudah pernah membahasnya yang mana langkah datarnya, ya, langkah datarnya ini adalah 28 cm. Kemudian langkah naiknya itu adalah 18 cm. Ya, ini murni beton, ya. Jadi bukan pasangan batang, sahabat PU. Ini adalah hasil tangga yang beberapa waktu lalu kita melakukan pengecorannya. Kemudian saya akan kembali ke balok, ya, dan juga ke peladak lantai. Ada yang saya mau tunjukkan ke sahabat PU, ya. Di sebelah sini, ini blondeknya itu mengarah ke sini, ya, sahabat PU, ya. Nah, tetapi coba perhatikan yang sebelah sini. Nah, yang sebelah sini itu arahnya bersebalikan, ya. Coba-coba perhatikan lagi. Ini arahnya ke depan saya, ya. Kemudian yang ini arahnya ke kiri saya. Itu ada alasan tertentu kenapa saya melakukan perubahan arah bondek, ya. Itu adalah berkaitan dengan balok yang ada di area belakang sini, ya. Untuk balok yang ada di ruangan ini, itu masih sama, 3 meter, ya. 3 meter, kemudian ke sini 3 meter. Tetapi yang sebelah sini, sahabat PU. Nah, yang sebelah sini, ya. Ini dari sini menuju ke sebelah sini, itu cuma 2,5 meter, ya. Jadi, pada posisi ini, itu baloknya atau ruangannya itu berukuran 5 x 2,5 meter, ya. Makanya, saya memutuskan untuk membalik arah dari bondekita ini, ya. Ini belakang rumah, kita arahkan ke depan, ya. Sahabat PU, coba lihat. Nah, di sini terdapat balok, ya, balok. Kemudian ini balok lagi. Nah, balok ini menuju ke sini, itu 2,5 meter. Nah, maka akan keliru jika saya mengarahkan bondek ke arah sana, ke arah yang 5 meter, ya. Makanya, dari belakang menuju ke depan, itu saya ubah arah bondek, ya. Kemudian tertumpu pada balok yang sebelah sini. Jadi, di atas balok ini, itu ada pertemuan antara bondek yang mengarah ke depan dan bondek yang mengarah ke samping, ya. Saya akan menunjukkan kepada sahabat PU. Coba perhatikan, sahabat PU. Ini adalah bondek yang mengarah ke depan rumah. Nah, kemudian yang sebelah sini adalah bondek yang mengarah ke samping rumah. Tuh. Sambungannya terletak pada... Terletak pada... Ini, balok ini, sahabat PU. Nah, itu adalah salah satu mensiasati apabila terdapat arah atau bentang balok yang berbeda-beda, ya. Nah, kemudian... Ini sudah selesainnya pekerjaan kami, sahabat PU. Tuh. Bahkan bondeknya masih terlihat kilap sekali, ya. Alhamdulillah, kemarin pengecoran berjalan dengan lancar, ya. Nah, kemudian di sini, nih, sahabat PU, nih. Nah, ini... Ini terdapat sambungan antara balok satu dengan balok yang lainnya. Ini adalah cara menyambung balok beton bertulang adalah seperti ini, ya, sahabat PU, ya. Ini adalah sepertiga atau seperempat bentang. Kemudian cor miring seperti ini, ya. Kemudian keesokan harinya bisa disambung lagi pada pengecoran berikutnya. Kemudian silahkan ditumbukkan lagi. Seperti itu. Kemudian besinya tetap harus nyambung, ya. Besinya harus nyambung. Ini hanya berbeda pengecoran saja. Ini hari sebelumnya dan ini hari berikutnya. Seperti itu, sahabat PU. Nah, semua balok-balok di sini, ya. Ini menggantung semuanya. Ini menggantung, menggantung. Nah, ini juga menggantung. Karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan dinding bata. Nah, dinding bata ringan ini, ini pun kita pasang belakangan. Kita sebelumnya sudah mengecor balok yang ada di atasnya ini, sahabat PU. Nah, kemudian bagaimana kalau dindingnya itu tidak sejajar dengan kolom, ya. Itu kita mengadakan over stack, ya. Jadi, plat kita yang ada di atas ini lurus ke sana sehingga rata dengan tembok yang ini, ya. Jadi, plat bondeknya itu lebih nongol daripada balok ini sampai mepet dengan dinding eksisting yang lantai 1. Jadi, dinding yang lantai 1 dengan yang lantai 2 itu tetap sejajar, sahabat PU. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk konten kali ini. Bagi sahabat PU yang belum subscribe, silakan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Kemudian, bagikan video ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan cantumkan di kolom komentar. Tentu sertakan dengan bahasa yang baik dan benar. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau mau renovasi rumah, silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Terima kasih. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya.